Jelang Pilkada, sembako mulai disebar, menanti Jokowi hara kiri. Selamat malam, apa kabar? Anda kembali bersama kami di channel FNN TV. Semakin mendekati Oktober dan November, peristiwa politik semakin intens terjadi. Dan tim redaksi telah menyiapkan informasi menarik bagi Anda semua. Bersama saya, Arief, inilah informasi pertama. Munculnya berbagai macam kasus beli di akhir pemerintahan Jokowi telah menyadarkan rakyat, termasuk para pendukung setia yang semula memuja-mujanya. Kini mereka paham bahwa kinerja Jokowi begitu buruk. Mulai dari jebolnya pusat data nasional oleh hacker, kasus judi online yang menjerat seribu anggota DPR-DPRD, pembunuhan fina Cirebon yang tidak kunjung terpongkar, ribuan buruh di peka masal. Sementara para elit berpesta pura hingga cawi-cawi Jokowi memaksakan anaknya memimpin negara dan ibu kota dengan kecurangan dan manipulasi. Ketidakmampuan Jokowi mengelola negara selama 10 tahun ditutup-tutupi. Seluruh pejabat negara dibuat bisu dan tuli sehingga tidak ada serangpun yang berani mengingatkan Jokowi. Pemerintahan dijalankan secara ugal-ugalan, hutang dan berbagai proyek jadi banjakan para pejabat. Infrastruktur dibangun tanpa tunutan dan kebutuhan rakyat, tapi hanya perwujudan ambisi dan pencintraan Jokowi. Di akhir pemerintahnya, satu persatu kebobrokan Jokowi terungkap ke permukaan sehingga semua ambisinya bakal kandas termasuk tentang IKN serta Gibran dan Kaesang. Ada tiga kebijakan pembiaran Jokowi yang bikin bangsa terancam runtuh. Yaitu mareknya perjudian, pembiaran, peredaran minuman keras serta merajalilannya praktek KKN. Jika Jokowi dibiarkan memperpanjang kekuasaan atau dinastinya megang tampuk kekuasaan, Indonesia tidak punya harapan untuk lebih baik. Dipastikan akan semakin hancur. Ada dua penyebab kalau Indonesia bakal hancur. Pertama, dihancurkan China melalui tangan-tangan pejabat rakus dan bodoh. Kedua, oleh para penjilat penguasa. Semua ini akibat dibelinya pemimpin dan pejabat yang tidak berintegritas, diberi amanah, tapi justru mengkhianati sumpah jabatannya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas rusaknya negara ini? Pertama, Jokowi yang pembohong, tidak amanah, rakus, dan bodoh. Kebohongan Jokowi diawali dari pemasuhan identitas diri asal sekolah dan ijazah. Nah, kebohongannya telah menjadi karakter Jokowi, sehingga rakyat memahami omongan Jokowi harus dengan cara terbalik. Media asing menjulikinya Man of Contradiction dan PMUKM menjulikinya sebagai King of Leap Service. Kedua, TNI Polri yang tidak profesional. Kedua, institusi yang seharusnya berdiri terdepan dalam membela dan menjaga kedolongan negara, justru menjadi pendukung ketidakjujuran Jokowi. TNI dan Polri seharusnya perpodoman pada Undang-Undang dan Konstitusi. Jika pemimpin salah dan melanggar Undang-Undang dan Konstitusi, TNI Polri harus mampu meluruskannya, bukannya malah menjadi tanggikan kezaliman. Ketiga, lembaga legislatif yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Jika saja DPR-MPR melaksanakan fungsi dengan benar, Jokowi tidak akan terus-menerus berkubang dosa kezaliman dan pelanggaran Konstitusi berulang-ulang. Sampai negara sudah menghancur, anggota Dewan yang terhormat belum juga sadar, malah asik judi online. Keempat, lembaga pengelola dan pemilu yang berkhianat kepada rakyat dan konstitusi. KPU, Bawaslu, dan MK harus bertanggung jawab atas segala kebijakan buruk Jokowi yang menghancurkan tatanan bernegara dan membuat sengsara rakyat Indonesia. Kelima, adalah kelompok penjilat. Dulu kritis terhadap Jokowi, tapi mendadak bisu setelah bergabung ke rezim Jokowi. Hari-hari ini, Jokowi bakal menuai badai yang selama ini ditanamnya. Jika kejadian ini terjadi di Jepang, Presiden dan para Menteri bukan saja mundur, tapi mungkin sudah hara kiri tradisi bunuh diri dengan samurai untuk menepus kesalahan demi menjaga kehormatan atau harga diri. Apakah Jokowi berani meniru tradisi Jepang? Oktober mendatang, tepatnya tanggal 20 Oktober adalah hari terakhir Presiden Jokowi mengakhiri tugasnya. Adapun 27 November 2024 merupakan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Anda sudah mempertimbangkan siapa calon kepala daerah yang akan dipilih? Presiden! Anis! Presiden! Anis! Presiden! Bagi warga Jakarta, video kampanye pasangan Anis dan Cak Emin di Pilpres 24 terasa ikonik. Masa memenuhi seluruh sudut Jakarta International Stadium. Sementara itu, Paslon Prabowo Gibran beberapa jam berselang kampanye di Gelora Bung Karno. Kini, Anis menyatakan kesediaan untuk ikut dalam pilkada Jakarta. Elektabilitas Anis memang paling tinggi dibandingkan dua nama lain, yaitu Ridwan Kamil dan Ahok. Akankah Anis bisa memenangkipilkada atau mengalami nasib serupa seperti dialami di Pilpres 2004? Sebab, ini bukan hanya urusan popularitas, tapi menyangkut logistik yang akan disebarkan ke seluruh wilayah kelurahan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp18,96 triliun untuk program pengentasan kemiskinan di Jakarta. Menurut penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Butihartono, Selasa 2 Juli 2004, alokasi anggaran sebesar itu hanya di Jakarta, tidak ada di kota-kota lain di Indonesia. Berbagai program telah dicanangkan untuk penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, pembelian sembahku murah yang rutin dikelar setiap dua hari sekali di Keluran di Jakarta. Tapi tidak sebutkan detail alokasi anggaran sembahku murah tersebut. Kucuran bantuan menyerang Pilkada 2024 mirip dengan serangan Bansos di Pilpres lalu. Anggaran yang disediakan nyaris mencapai Rp500 triliun. Dengan penerima Bansos sekitar Rp27 juta atau Rp6 juta kepala keluarga miskin, sebenarnya hanya diperlukan anggaran Rp13,5 triliun. Lantas kemana sisa ratusan triliun itu? Hakim di MK pun memutuskan guncuran Bansos oleh Presiden Jokowi tidak mempengaruhi elektoral kontestan. Padahal hasil survei lembaga survei Indonesia memotret ada 24% responden yang menerima Bansos. Dari total yang menerima Bansos, sebagian besar responden memilih Prabowo Gibran. Ini membuktikan calon pemimpin memilih jalur instan untuk meraih kemenangan dan itu berlangsung berkat cawi-cawi Jokowi. Anis Baswedan sudah merasakan dampak masif dari serbuan Bansos di lapangan. Tampaknya Anis bakal diadang serbuan serupa. Kali ini operatornya adalah PJ Kupul Jakarta, Heru Butihartono. Anis yang memiliki elektabilitas tinggi sudah saatnya berteriak lebih lantang, lebih keras melawan rejim Jokowi yang memaksakan kaya sang anaknya di Pilkara Jakarta. Pilkara Jakarta bisa disebut perlawanan terakhir terhadap Jokowi sebelum lengser. Selembar puisi karya pujangga Indonesia yang akan kami sampaikan berikut menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Arief dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kembalikan Indonesia padaku Taufik Ismail Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala perkantian Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam Dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa yang berang-renang sambil bermain pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam Dan membawa 100 juta pulau lampu 15 watt ke dasar lautan Kembalikan Indonesia padaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih.